Intro Salam sejahtera bagi jemaat semua Saat ini kita semua diminta untuk tinggal belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah Pemerintah menetapkan aturan ini karena lingkaran penularan penyakit COVID-19 ini hanya bisa diputus dengan stay at home untuk jangka waktu tertentu Namun tidak semua orang siap dapat melakukannya Ada golongan yang sudah siap berdiam di rumah dalam jangka waktu tertentu dengan menimbun segala kebutuhan Yang menjadi masalah adalah ada orang yang hidupnya tergantung dari nafkah sejauh mana dia bergerak di luar rumah Mereka ini tidak mungkin berdiam di rumah tanpa kebutuhan makanan yang cukup Jika ada di antara kita siap menerima karantina terbatas Ada pula orang-orang yang sama sekali tidak menyadari dan tidak peduli pentingnya masa karantina terbatas Jadi wabah COVID-19 ini akhirnya menjadi penyakit masal Ada yang sakit beneran, ada yang sakit moral, cuek tidak taat aturan Bahkan ada yang sakit rohani, mau selamat sendiri, egois tanpa memperdulikan orang lain yang juga perlu diselamatkan Firman Tuhan hari ini mengatakan dari Hosea 10 ayat 12 Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan Apa maksudnya? Menaburlah adalah satu perintah Saat ini adalah waktu terbaik untuk kita menabur Bukan karena kita mampu tetapi menabur sesuai dengan keadilan Ini waktunya kita mengamalkan kebenaran yang telah kita terima Berbagi kasih bagi mereka yang kurang mampu Agar mereka dapat berdiam di rumah dan tetap ada cukup makanan Menguatkan mereka yang lemah Memberi semangat kepada mereka yang takut dan tawar hati Memberikan pengharapan kepada mereka yang putus harap Kedua, bukalah bagimu tanah baru Bukalah adalah satu perintah juga Perintah untuk membuka tanah baru Tanah baru yang dimaksudkan di sini adalah Tanah yang terabaikan Yang mengeras sehingga tidak dapat menerima benih Ini waktu yang baik bagi kita Untuk kembali mendirikan mesbah pribadi Mesbah keluarga yang terabaikan Karena kesibukan-kesibukan hidup Dan membangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan Mari rebut kembali jam-jam doa kita Jangan izinkan medsos dan online menghabiskan waktu kita Kita perlu kembali bergantung kepada Tuhan Agar kita memiliki kesehatan rohani Katakan berikutnya Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan Ini waktu yang terbaik bagi kita Untuk membuka hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Mendekatkan diri kita pada Tuhan Mengevaluasi diri di hadapan Tuhan Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah Dan mencari kehendak Tuhan Berpegang teguh pada janji-janjinya Mari berdoa Naikkan syafaat kita Untuk bangsa Untuk kota Bagi para pemimpin Bagi para tenaga medis yang berjuang di garis depan Bagi mereka yang sakit Bagi mereka yang menerita oleh karena wabah ini Dan bagi lingkungan di sekitar kita Saya percaya berdoa Agar rencana Tuhan digenapi atas bangsa ini Berikutnya Sampai ia datang Dan menghujani kamu dengan keadilan Maksudnya Sampai Tuhan melawat Menyatakan kuasanya atas Indonesia Mari berdoa bangsa ini Mengalami kasih dan kemurahan Tuhan Indonesia mengalami kemenangan Melewati krisis ini Rakyat sehat Sembuh Dan keadaan boleh dipulihkan kembali Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton